PSS Sleman resmi mengikat Anthony Pintus untuk Liga 1 2023-2024. Anthony pada musim lalu bermain untuk tim Liga Filipina United City FC. Di sana dia tampil dalam 5 pertandingan dengan catatan 7 kali kebobolan dan 2 laga clean sheet. Terkait pemilihan Anthony, Komisaris Utama PT Putra Sleman, PT PSS, Rahmat Makasau, menjelaskan jika langkah tersebut dilakukan agar persaingan di posisi keeper semakin sehat. Sebelumnya PSS mengandalkan Emrit Wan di pos tersebut. Dengan datangnya Anthony maka kedua pemain tersebut akan bersaing untuk jadi yang terbaik. Apalagi, tim Super Liga pada musim lalu bermasalah di sisi pertahanan dan jadi tim kedua yang paling banyak kebobolan. Lini pertahanan PSS menjadi perhatian untuk bisa lebih baik lagi. Anthony dan Emrit Wan akan membuat kita lebih bersaing. Meskipun usianya masih muda yaitu 25 tahun, Pintus sudah mendapatkan pengalaman yang banyak baik di timnas maupun level club, kata Rahmat Makasau dari rilis yang diterima bolasport.com. Di timnas Filipina, Anthony Pintus merupakan salah satu sosok yang diandalkan. Dia adalah keeper de Ascals dalam dua laga di piala AFF 2022 lalu. Pemain berdarah Swiss ini juga mencatatkan satu caps pada FIFA Match Day melawan Timor Leste tahun 2022. Rahmat menambahkan jika kedatangan Anthony diharapkan bisa membawa angin positif. Apalagi, dia sempat meraih juara di United City FC dan mendapatkan Golden Gloves pada Liga Filipina 2019 per 2020. Selanjutnya, dia juga membawa timnya meraih gelar Copa Filipina 2020 per 2021. Dengan menadapatkan saingan di tim, Emrit Wan diharapkan bisa semakin baik dan PSS bisa memperbaiki lini pertahanan mereka untuk musim depan. Dengan kemampuan, pengalaman, serta gelar individu yang telah Pintus dapatkan, saya rasa itu bisa menjadi bukti bahwa dia layak untuk mengisi sektor penjaga gawang Super Elja. Persaingan di posisi keeper kedepannya tentu akan ada karena Emrit Wan muncul menjadi salah satu pemain terbaik kita di musim lalu. Persaingan yang kuat dan sehat akan memberikan yang terbaik untuk Laskar Sembada, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!